Banglima Komando Armada, Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jaya dimemimpin latihan operasi pertahanan pantai di Kota Sorong, Papua Barat, Daya. Empat kapal perang dikerakan dalam latihan di pesisir pantai Tanjung Batu, Saokang, Kota Sorong, Papua Barat. Pangko Armada 3 Laksda TNI Rahmat Jaya dimemimpin langsung latihan operasi pertahanan pantai dan telah ditugas sempur kapal TK-3. Garis miring L3 tahun 2023 di sejumlah titik latihan tempur yang berada di sekitar perairan Sorong dan Samudera Pasifik. Dalam latihan ini, empat kapal perang terbaik dikerakan serta satu unit pesawat udara CEN-235P8304 milik PUSP Nerval. Latihan tempur ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan mengukur kesiapan serta kemampuan tempur. melakukan operasi pertahanan pantai ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dari angkatan laut. Mereka terdiri dari KRI Teluk Wundama, KRI Gulama, KRI Alba Koran, KRI Layaran. Mereka berdiri dari katapok menuju sholat silih, mereka latihan di sana, laut pasifik, mereka masuk di sini untuk mempertahankan wilayah kita. Di mana kita di sini di dalam lagi, ada penerbang kita, seperti yang tadi, ada pasmer kita di situ, yang batalan hobbitzer tadi, domain art. Sebenarnya di dalam pertahanan di pantai sini, itu tidak sejanya angkatan laut, karena kita operasi gabungan. Di situ kita melibatkan juga angkatan darat. Mungkin kalau paling jeleknya, kita melibatkan juga komcat. Tahu komcat ya? Komponen cadangan. Komponen cadangan juga dilatih oleh angkatan darat, dilatih oleh angkatan laut, juga angkatan darat. Kita melibatkan semua komponen masyarakat. Sangat baik ya, mengingat sangat pentingnya latihan ini, untuk kita punya NKRI, dan khususnya untuk kita di wilayah Popo Barat Daya ini, di tempatan saya, dengan adanya latihan Kuarmada Tiga ini, sangat baik sekali. Itu saja tanggapan dari saya, sesenang. Mungkin untuk tahun ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Sering-sering saja terus di pantai Sawoka, seperti begitu. Sangat luar biasa sekali. Kami dari masyarakat di kemurahan Sawoka, kami sangat respons kami kegiatan ini. Nah, harapan kami ya tetap kegiatan ini tetap ada selalu, dan selalu menyebabkan kami, masyarakat, terus. Dan kami juga lebih mengenal TNI, khususnya angkatan laut ya, di lingkungan kami dari masyarakat. Karena hal-hal seperti ini bagi kami itu jarang sekali. Terima kasih. Terima kasih.